Oke, selamat datang di channel Wilayah Tutorial Karena pada story yang sudah saya buat dan di komunitas yang sudah saya tulis Saya akan membuat giveaway pada tanggal 25 Dan pemenangnya akan saya umumkan pada tanggal 27 lewat story maupun video terbaru saya di tanggal 27 tersebut Caranya tidak terlalu sulit untuk mengikuti giveaway ini Anda cukup subscribe channel ini Kemudian bagikan ke sosial media yang Anda miliki Lalu Anda silakan komen, boleh komen pakai IG kalian Atau boleh juga komen menggunakan WA kalian Atau langsung nomor kalian saja, tidak apa-apa Yang penting nomor atau IG kalian itu bisa dihubungi ya Nanti pemenangnya akan saya DM atau saya langsung chat ke WhatsAppnya Dan saya tanya dulu apakah dia mengikuti sesuai persyaratan yang saya buat Untuk komennya silakan komen berupa doa Untuk lebih lengkapnya silakan lihat di komunitas channel saya Untuk pemenangnya nanti akan saya random menggunakan website ya Nanti akan saya umumkan untuk di story atau nanti di channel saya untuk video berikutnya pada tanggal 27 Dan untuk bonus pemenangnya akan saya promosikan bagi yang memiliki channel youtube ya Dan yang mungkin yang mempunyai IG yang pengen followernya banyak Nanti juga saya promosikan sebagai bonus pemenangnya di story nanti ya Kesempatan anda untuk menang itu besar ya Karena yang komen ini kemungkinan masih sedikit Kalau anda tidak percaya coba geser ke bawah dan lihat yang komentar berapa orang Untuk saat ini mungkin Dan untuk kedepannya nggak tahu Mungkin banyak Pokoknya batasnya sampai tanggal 27 ya Di video ini pokoknya anda like komen Dan saya akan memantaunya Sampai tanggal 27 besok akan saya langsung umumkan ya Ya cuma komentar apa susahnya untuk dapetin hadiah ini ya kan Oke kita langsung ke tutorialnya sesuai pada judul ini Membahas tentang masalah seputar kata sandi facebook yang lupa Banyak sekali permasalahan teman-teman ya Di akun facebook ini yang mungkin salah satunya lupa kata sandi Nah jika anda itu lupa kata sandi Namun nomor hp anda itu masih aktif dan bisa digunakan Anda tinggal ketik kata sandi sembarang saja Lalu klik lupa kata sandi facebook Dengan begitu kita akan mendapatkan kode verifikasi Dari pihak facebook melalui sms Untuk memasukkannya silahkan masukkan nama atau email Karena disini untuk langkah yang pertama ini adalah nomor hp Jadi kalian tinggal masukkan saja nomor ponsel yang anda miliki Pilih salah satu akun facebook yang anda lupa kata sandi Kemudian anda bisa klik di bagian lanjutkan Dan kita pun tinggal menunggu kode yang digirimkan oleh pihak facebook untuk mengatur ulang kata sandi yang kita gunakan sebelumnya Karena ini nomor hp nya di ponsel saya satu lagi Jadi tidak ada notifikasinya di handphone ini Tapi saya langsung masukkan saja untuk kode yang digirimkan facebook Lalu di bagian ini kita bisa mengatur ulang kata sandi kita Silahkan tulis kata sandi yang anda inginkan Dan tentunya kata sandi yang harus anda ingat ya Agar nanti suatu waktu anda login tentunya dipermudah ya Karena ingat pada kata sandi tersebut Lalu klik bagian ubah kata sandi Dengan begitu kita sudah berhasil masuk pada akun facebook tersebut Contohnya seperti ini Kemudian permasalahan berikutnya juga lupa kata sandi Namun dengan email Untuk mengatasinya gampang banget Silahkan masukkan email anda Tentunya email ini dengan catatan masih aktif ya Dan masih terhubung dengan ponsel anda Saya bakal contohkan masuk email seperti ini Kemudian silahkan masukkan kata sandi Sembarang saja Lalu akan tampil seperti ini Karena akunnya masih dalam ponsel saya Jadi klik lain kali saja Klik bagian lupa kata sandi Kemudian silahkan klik bagian lanjutkan Setelah itu kita tinggal menunggu Konfirmasi dari pihak facebook Mengirim pada email yang kita cantumkan di akun facebook kita Dan ini adalah kode verifikasi yang digirimkan oleh facebook Melalui email yang tentunya saya cantumkan di facebook saya Lalu untuk mengatur ulang kata sandi Silahkan buat saja kata sandi baru anda Yang tentunya harus anda ingat Klik ubah kata sandi jika sudah anda rasa yakin Klik saja Kemudian kita pun sudah berhasil login Atau masuk pada facebook yang kita miliki Dan masalah berikutnya itu Lupa pada kata sandi lama Sehingga ketika ingin mengganti pada kata sandi tersebut Kesulitan Tentunya ketika ingin mengganti kata sandi Harus memasukkan kata sandi lama Untuk mengatasi hal itu Gampang juga Tidak terlalu payah dan sulit Saya akan contohkan dulu Untuk proses penggantian pada kata sandi Nah klik ubah kata sandi di bagian itu Lalu ketika kita ingin mengganti kata sandi Tentunya dimintai kata sandi saat ini ya Kata sandi yang kita gunakan sekarang Namun ya karena lupa Jadi kita tidak bisa menggunakan cara semestinya Yang ditampilkan di halaman ini Namun masalah itu akan terpecahkan Jika email anda masih aktif Klik saja sesuai yang saya lingkari warna merah Lalu silakan menunggu kode yang dikirimkan oleh facebook Melalui email yang kita cantumkan di facebook kita Dengan begitu nanti kita bisa memasukkan kode tersebut Dan kita bisa mengatur ulang pada kata sandi yang sudah kita lupakan Oke kita tunggu saja Mungkin tidak lama lagi akan dikirimkan untuk kodenya Oke kita langsung buka saja untuk gmailnya Siapa tahu sudah terkirim Dan ini adalah kode yang dikirimkan oleh facebook Kepada email yang kita cantumkan Kita bisa langsung buka pada email tersebut Lalu silakan salin atau catat pada angka yang sudah dikirimkan oleh pihak facebook Saya akan coba menyalinnya Setelah itu kita kembali lagi ke halaman facebook tadi Lalu silakan masukkan angka tersebut ke dalam kotak ini Untuk mengatur ulang kata sandi kita Nah kemudian kita bisa mengatur ulang kata sandi di bagian ini Silakan masukkan kata sandi yang mudah dan kalian ingat Atau sulit juga tidak masalah Yang penting ada ingatnya Klik lanjutkan Lalu klik lain kali Dengan demikian kita sudah berhasil masuk pada akun facebook tersebut Dan sudah tergantikan kata sandi yang barusan kita buat Ketika kita ingin masuk kembali pada akun facebook tersebut Kita tinggal memasukkan kata sandi yang barusan kita buat tadi ya Kemudian untuk permasalahan berikutnya Ketika ingin mengatur ulang kata sandi dengan cara yang barusan tadi Namun emailnya tidak aktif Sehingga kesulitan untuk menerima kode dari pihak facebook Dikarenakan emailnya tidak aktif Atau dia sendiri itu lupa pada kata sandi gmail tersebut Sehingga ya sulit untuk mendapatkan kode tersebut Nah ada solusinya selagi kalian login atau masih berada di dalam akun facebook itu sendiri Anda bisa mengakali menggunakan cara yang akan saya bagikan ini Oke untuk caranya kita bisa langsung kembali ke bagian informasi pribadi Oke ini adalah contoh tadi Kita coba kembali saja ke informasi pribadi Kemudian disini ada alamat email Anda klik edit Lalu silakan klik tambahkan alamat email Silakan masukkan email yang tentunya aktif Dan Anda sendiri ingat pada kata sandi tersebut Saya akan contohkan memasukkan email ini di akun facebook saya Asep kemudian rehan491echmail.com Ini email yang barusan saya buat Ini email sembarang karena untuk bahan tutorial saja Lalu jika sudah klik tambahkan email Lalu kita tunggu Nah jika salah silakan ulangi pada email tersebut Saya merekomendasikan tentunya email yang aktif ya Email yang kalau bisa ya email baru saja Agar lebih mudah lagi dalam melakukan cara ini Kemudian jika sudah klik kembali tambahkan email Lalu kita tunggu Lalu silakan konfirmasi alamat email tersebut Nanti pihak facebook akan mengirimkan kode verifikasi alamat emailnya Kita tunggu saja dari pihak facebook untuk mengirimkan kode verifikasi alamat email Biasanya berupa angka juga Sama seperti mengatur ulang kata sandi Coba cek emailnya Dan ini adalah kode yang dikirimkan oleh pihak facebook ke email kita sebagai verifikasi Nah ini kita bisa salin pada angka tersebut Kemudian kita bisa kembali ke halaman tadi Silakan masukkan email tersebut Lalu klik bagian kirim Dan setelah itu kita bisa mengatur ulang kata sandi tersebut ketika email telah dikonfirmasi Silakan kembali Kembali lagi dan kita kembali ke pengaturan ulang kata sandi tadi Oke kita klik bagian lupa kata sandi saja Setelah itu kita bisa klik bagian lanjutkan Dengan demikian pihak facebook akan mengirimkan kode verifikasi atau kode untuk mengatur ulang kata sandi ke email yang barusan kita cantumkan Ada kemungkinan pihak facebook akan mengirimkan kedua email yang kita cantumkan Kedua email yang kita cantumkan Namun kita cukup mengecek salah satu email saja Seperti email yang barusan kita cantumkan Kita tidak perlu memikirkan pada email yang tidak aktif Kita fokus pada email yang aktif saja Namun jika cara itu tidak bekerja silakan keluar terlebih dahulu pada akun facebook anda Lalu anda bisa login kembali Lalu silakan masukkan email yang barusan kalian cantumkan tadi Setelah itu silakan klik cari di bagian sebelah tulisan batalkan Lalu anda bisa klik bagian lanjutkan Dan setelah itu kita tinggal menunggu kode yang digirimkan oleh pihak facebook melalui email yang kita cantumkan Atau yang kita kaitkan Dan ini adalah kode yang digirimkan oleh pihak facebook Kita langsung salin saja pada kode tersebut Kemudian kita bisa meletakkan pada kolom yang sudah disediakan Klik pada kode tersebut Kemudian klik lanjutkan Kemudian silakan buat kata sandi baru anda Saya akan contohkan buat kata sandi yang sama Karena ini hanya sebagai tutorial Jadi saya tidak perlu membuat kata sandi yang neko-neko Kita tunggu sampai loadingnya selesai Dan kita pun berhasil login Jadi kalian tidak khawatir lagi untuk keluar dari akun facebook anda karena lupa kata sandi Selain itu jika email anda tidak aktif Anda bisa menambahkan nomor telepon untuk mengatur ulang pada kata sandi facebook anda ya Silakan masukkan nomor telepon yang aktif Klik tambahkan nomor Kemudian kita tunggu Lalu silakan tunggu sampai pihak facebook mengirim kode konfirmasi Karena nomor ini berada di ponsel sesatu lagi Jadi tidak ada notifikasinya juga ya Jadi saya cukup langsung masukkan saja untuk kode yang digirimkan oleh pihak facebook ke nomor yang sudah saya tambahkan Klik konfirmasi jika sudah Kemudian kita bisa tunggu kembali Lalu kita bisa klik tutup Kita sudah berhasil menambahkan nomor telepon pada akun facebook kita Nah untuk mengatur ulang kata sandi pun kita tidak perlu khawatir Karena kita bisa memilih dua pilihan Dengan email maupun nomor telepon Karena kita sudah menambahkan nomor telepon itu tadi ya Nah ini contohnya Disini ada dua pilihan Silakan pilih nomor telepon Lalu klik lanjutkan Nah jadi kita tidak perlu khawatir karena email yang tidak aktif ya Lebih simple dengan nomor ponsel sepertinya Nah jika tampilan seperti ini Anda coba menggunakan cara lain Yaitu silakan keluar pada akun facebook anda Dan untuk masuknya sendiri sama seperti tadi Nah ini silakan masukkan nomor urusan kalian daftarkan Atau kalian kaitkan Lalu pilih salah satu akun facebook yang terkait Kemudian anda bisa pilih nomor telepon dan klik lanjutkan Setelah itu tunggu kode verifikasi yang digirimkan oleh facebook Melalui nomor ponsel yang kita kaitkan Jika sudah klik bagian lanjutkan Kemudian kita bisa memasukkan kata sandi baru yang akan kita gunakan Silakan gunakan kata sandi yang mudah diingat Atau yang sulit Yang penting anda catat Itulah tadi pembahasan masalah Masalah lupa kata sandi facebook Semoga ini membantu Jika anda kesulitan silakan komen di bawah Dan jangan lupa ikutin giveaway nya Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih